Pedang Penakluk Iblis Jilid II Libutek membawa anak itu ke tempat yang membangkitkan kenang-kenangan lama karena sesungguhnya hubungannya Dengan Tio Ling In, paling mesra adalah kalau mereka bertanding ilmu pedang sebagai latihan di tanah datar itu Gihau, ada orang bertempur tiba-tiba Sin Hang berseru sambil menudingkan telunjuknya ke arah tanah datar itu Memang betul, di sana terdapat dua orang yang sedang bertempur hebat Orang pertama adalah seorang tosu setengah tua, dan orang kedua adalah seorang laki-laki bertubuh kecil yang usianya 30 lebih Keduanya bertempur mempergunakan sebatang pedang Akan tetapi betapapun gesit dan lihai permainan pedang laki-laki itu, ia masih terdesak hebat oleh lawannya Ah, dia adalah liuksan kata Libutek setelah ia memandang penuh perhatian Yang mana, Gihau tanya Sin Hang Dan siapakah liuksan itu yang terdesak itulah liuksan, tak salah lagi Dia anak murid dari Kuan Impai Pernah dia berjuang melawan penjajah bersama dengan kami Aku harus membantunya setelah berkata demikian Libutek lalu mencabut pedangnya dan melompat ke kalangan pertempuran Libutek to aku Bagus kau datang Bantulah aku membunuh anjing Imbiang Bupai ini seru liuksan gembira ketika melihat Butek Libutek sudah mendengar tentang perkumpulan baru yang bernama Imbiang Bupai ini Di Tiongkok terdapat aliran yang menganut pelajaran atau filsafat Imbiang Sebuah pelajaran filsafat atau kebatinan yang bersumber pada pelajaran locu Menurut apa yang didengar oleh Libutek Pada tahun-tahun terakhir ini Sifat dari Imbiang Bupai sudah banyak berbeda dengan dahulu Bahkan kalau dulu nama perkumpulannya Imbiang kau Perkumpulan agama Imbiang Sekarang diubah menjadi LM Imbiang Bupai atau perkumpulan silat Imbiang Buruknya bahwa perhimpulan ini setelah menjadi perkumpulan yang amat kuat Lalu berubah tinggi hati dan memandang rendah kepada golongan lain Apalagi terhadap perkumpulan-perkumpulan agama lain mereka amat menghina dan memandang rendah Oleh karena inilah Maka begitu mendengar liuksan minta tolong tanpa ragu-ragu lagi Libutek Lalu menyerbu dan menangkis pedang Tosu itu dengan pedangnya sendiri Beradunya dua pedang menerbitkan suaranya ringan Taulah Libutek bahwa lawannya ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi Maka ia segera mainkan pedangnya dan mengeluarkan jurus-jurus ilmu pedang Hoa San Pai yang paling lihai Liuksan tidak tinggal diam dan membantunya Ada pun Tosu itu Setelah merasa bahwa kepandayan Libutek tak boleh dipandang ringan dan ia takkan dapat menang menghadapi dua orang ini Lalu tertawa dan berkata Bagus Hoa San Pai memang tukang mencampuri urusan orang Biarlah Pinie memberi ampun kali ini akan tetapi tunggu saja hukuman dari Im Yang Bu Pai Setelah berkata demikian ia melompat mundur dan lari pergi dari situ Liok San hendak mengejar akan tetapi lengannya dipegang oleh Libutek Saudara Liok Musuh yang sudah lari tak perlu dikejar Liok San menghela nafas Sayang kita tak dapat bikin mampus keparat itu Sekarang aku telah membawa bawah Hoa San Pai sehingga dimusuhi oleh Im Yang Bu Pai Sungguh membuat hatiku tidak enak sekali terhadap Liang Gito Tiang Saudara Liok Jangan kau berkata begitu Sejak lama kami mendengar keburukan nama Im Yang Bu Pai Kalau sekarang mereka memusuhi partai kami itu sudah sewajarnya Akan tetapi Siapakah Tosu tadi dan bagaimana kau dapat bertempur dengan di Adila Reng Bukit Hoa San ini Kembali Liok San menarik nafas panjang Kalau diceritakan sungguh membuat hati sakit sekali Aku telah mengantarkan keponakanku untuk belajar di Hoa San Pai dan telah diterima oleh Liang Gito Tiang Bahkan aku tinggal di puncak Hoa San Pai selama satu pekan Ketahuilah, Saudara Li, kakakku perempuan telah tewas bersama suaminya dalam pertempuran Dikeroyok oleh orang-orang Im Yang Bu Pai Mula-mulanya terjadi bentrokan antara anggauta-anggauta kualan Im Pai kami dan anggauta-anggauta Im Yang Bu Pai Sehingga tak dapat dihilangkan lagi terjadinya Pertempuran hebat Kami dipukul hancur Kakakku dan suaminya tewas dan aku sendiri dikejar-kejar Untuk menjaga keselamatan keponakanku, putra tunggal dari kakakku Aku membawanya kepada Liang Gito Tiang untuk belajar ilmu silat Keselamatan anak itu terancam karena selama masih ada orang Kuan Im Pai Tentu pihak Im Yang Bu Pai tidak akan mau sudah begitu saja Buktinya, ketika tadi aku turun gunung aku telah diserang oleh seorang di antara mereka Dan tentu aku akan tewas kalau kau tidak datang menolong Karena itu Lito Ako, harap kau merahasiakan adanya liokong keponakanku itu di puncak Hoa San Nah, sekarang selama tinggal, aku harus mengumpulkan lagi kawan-kawanku yang cerai-berai Betapapun juga, Kuan Im Pai harus dibentuk lagi dan memperkuat diri Liok San menjura lalu pergi dari situ dengan langkah cepat Li Butek menggeleng-geleng kepalanya Kasihan sekali Aku masih ingat akan kakaknya yang bernama Liok Hui seorang wanita yang gagah perkasa Gihau, siapakah ketua dari Kuan Im Pai tanya Sin Hong Dahulu ketuanya adalah Sin Kun Liuto Aniyo Seorang nenek yang gagah perkasa dan yang membantu perjuangan merobohkan pemerintah Kin Akan tetapi nenek itu gugur oleh seorang tosu bernama Giyok Sen Chu Murid dari seorang tokoh besar dari Tibet yang bernama Pak Hang Sian Su Setelah Sin Kun Liuto Aniyo meninggal dunia Perkumpulan dipimpin oleh dua orang muridnya yakni kakak beradik Liok Hui dan Liok San tadi Set pak terjangkau Mkuan Im Pai selama ini amat baik dan nama mereka harum di dunia Kang O Sekarang mereka dihancurkan oleh Im Yang Pai maka dapat dinilai betapa jahatnya orang-orang Im Yang Pai itu Li Bu Te lalu membawa Sin Hong naik ke puncak Perjalanan kali ini amat sukarnya Tidak saja tanah yang diinjak terdiri dari batu karang yang amat tajam Akan tetapi juga jalan yang naik amat terjal, licin dan terhalang oleh banyak jurang-jurang yang dalam Kepandaian Sin Hong dalam ilmu silat masih amat rendah Maka tentu saja ia tidak sanggup melalui jalan yang demikian sukar dan berbahayanya Biarpun dia memaksa untuk terjalan di dekat Li Bu Te sehingga sepatunya pecah dan kakinya berdarah Amhirnya ia harus menyerah dan tak anggup berjalan lebih jauh lagi Gihau, aku tidak kuat lagi, keluhnya Li Bu Te tertawa Ia amat kagum melihat kekerasan hati anak ini Baru menyerah kalah setelah kedua kakinya berdarah dan tak dapat berjalan lagi Kalau sekitarannya kedua kaki yang kecil itu tidak terluka dan biarpun sudah amat lelah Ia percaya anak ini tentu takkan mau menyerah begitu saja Semenjak kecilnya, Sin Hong yang pada luarnya kelihatan lemah lembut ini memang mempunyai kekerasan hati yang amat luar biasa Mari kau kupon dong biar cepat kita tiba di puncak, katanya Tanpa menanti jawaban, ia menyambar tubuh anak angkatnya dan berlarilah Li Bu Te cepat-cepat ke puncak Dengan ilmu meringankan tubuh yang sudah tinggi dan dengan pengerahan ilmu lari cepat So Seng Hieu, terbang di atas rumput, tanpa banyak susah Bu Te telah melalui bagian yang paling sukar dari puncak Hoasan Ketika mereka tiba di puncak Hoasan, Bu Te melihat seorang anak laki tengah duduk melamun di depan pondok suhunya Anak ini usianya kurang lebih 10 tahun, berwajah bersih dan bermata cerdik Akan tetapi melihat keadaan anak itu, Bu Te mengerutkan keningnya Ia dapat menduga bahwa anak itu tentulah Liokokji, putra dari Liokhui yang dibawa oleh Lioksan ke atas Hoasan Yang membuat hati Bu Te tak senang adalah karena ia melihat anak itu duduk melamun saja di dekat ladang sayur tanaman suhunya Sedangkan cangkul dan keranjang digeletakan saja di atas tanali, itulah tanda kemalasan, pikir Bu Te. Kau sedang bikin apa di situ Bu Te menegur keras Anak itu terkejut sekali karena memang Bu Te sengaja meringankan tindakan kakinya sehingga tahu-tahu telah berada dekat dengan anak itu Dalam kekagetan serta kegugupannya, anak itu cepat-cepat memegang cangkul dan keranjang dan hendak mulai bekerja Bu Te tersenyum dan menegur lagi Bukankah kau yang bernama Liokokji? Anak itu kini melihat bahwa yang menegurnya tadi bukanlah Liang Gitojin seperti yang tadi dikiranya Pada wajahnya yang tampan kelihatan tanda kemendongkolan hatinya, akan tetapi ia pandai menyembunyikan perasaan dan balas menegur Kau ini siapakah berani datang tempat suci? Kalau suhu melihatmu mengotori tempat ini, kau tentu akan mendapat marah Tidak tahukah bahwa kau berada di tempat kediaman tokoh besar Hoa San Pai? Guru Kung Liang Gitojin? Melihat metu yang bersinar-sinar dan tabah itu, diam-diam Li Butek memuji bahwa anak ini betapapun juga memiliki semangat besar dan keberanian yang cukup Sebelum ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara halus Kongji, jangan kau kurang ajar terhadap suhengmu maka muncullah seorang tosu tua di dalam pondok Suhu Butek lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek ini sambil menurunkan sinhang dari pondongannya Butek, alangkah lamanya kita berpisah Selama ini, apa saja yang kau alami Liang Gitojin, kakek itu yang menjadi tokoh pertama dari Hoa San Pai maju dan memegang kedua pundak muridnya Ada pun Liu Kongji ketika mendengar bahwa orang yang datang bersama anak kecil tadi adalah Li Butek Suhengnya yang pernah ia dengar namanya dari Liang Gitojin segera maju memberi hormat dan berkata Suheng, harap maafkan Xiao Tei yang bodoh dan tak mengenal kakak seperguruan sendiri Tidak apa, Xiao Su Tei, kemudian Butek memperkenalkan sinhang kepada suhunya dan menuturkan semua pengalamannya Pada akhir penuturannya ia berkata, Wan Sinhang ini adalah putera tunggal dari Sumoi Tio Lingnen dan Wan Yenkan Di mana mereka sekarang tanya Liang Gitojin Mereka telah dibunuh oleh Bamao Hoa Atsu Baiknya anak ini sedang dibawa keluar oleh pelayannya Karena Teocu menganggap bahwa anak ini harus mendapat pendidikan sebaiknya Maka Teocu yang membawanya pergi dan sekarang dia sudah cukup besar untuk menerima latihan dari suhu Oleh karena itu Teocu mohon sudilah suhu membimbingnya Liang Gitojin mengangguk-angguk dan memandang tajam kepada sinhang yang berdiri di hadapannya Metu kakek yang tajam ini dapat melihat bakat yang amat baik dalam diri anak itu Ia menghela nafas panjang Sudah dapat dibayangkan bahwa nasib Linnen akan menghadapi banyak kerintangan dan bahaya dalam perjodohannya dengan pangeran Wan Yenkan Ternyata kekhawatiranku terbukti dan guru suaminya sendiri yang datang membunuh mereka Ah, kakek itu memandang kepada sinhang Anak, apakah kau suka belajar ilmu silat di sini? Belajar dari pintu lociampua adalah suhu dari gihu dan supek dari mendiang ibuku Jadi adalah su cowikku sendiri Bagaimana Teocu tidak suka belajar ilmu silat di sini? Teocu suka sekali sinhang Kau ingin belajar ilmu silat untuk apakah tiba-tiba kakek itu bertanya sambil memandang tajam? Tanpa ragu-ragu sinhang menjawab sambil mengangkat kepalanya Seperti seringkali Teocu dengar dari gihu Teocu mempelajari ilmu silat untuk dipergunakan menolong orang-orang yang mencubutuhkan pertolongan Akan tetapi terutama sekali agar Teocu kelak dapat mencari musuh besar rayah bundaku Dan memhalas dendam liang Gitojin tersenyum kemudian menarik napas panjang lagi Ah ha, singhong, musuh besarmu itu adalah bamao hoatsu yang kepandainya amat tinggi Pintu sendiri takkan sanggup mengalahkannya, apalagi engkau Dengan menguras seluruh pengertianku, kau masih jauh untuk dapat mengalahkannya Kata-kata ini memang sesungguhnya dan Butek juga mengerti bahwa suhunya berkata benar Oleh karena itu ia memandang kepada putera angkatnya dengan hati duka Tiba-tiba di dalam keadaan sunyi itu, terdengar Liu Kongji berkata riang Suhu, mengapa putus asa? Adik Hang setelah tamat belajar dari suhu dapat melanjutkan pelajarannya Dan Teo Chu akan membantunya, mencari guru-guru yang pandai agar kelak dapat merobohkan Bamao Hoatsu Sin Hang melirik ke arah Kongji dan melihat pandang macu Kongji penuh harapan Ia menjadi girang dan berkata Teo Chu merasa cocok dengan pernyataan tadi Teo Chu takkan berhenti belajar untuk kemudian mencari Bamao Hoatsu yang sudah membunuh ayah bundaku Bagus, bagus, Rinca berjanji akan menghabiskan waktu hidup yang tinggal sedikit ini Untuk mendidik kalian anak-anak yang malang, kakak Liang Gito Jin dengan girang Demikianlah, semenjak hari itu, Kongji dan Sin Hang menerima latihan-latihan ilmu silat loa sampai dari Liang Gito Jin Dibantu dengan penuh perhatian oleh Li Butek Empat tahun kemudian, tanpa ada gangguan sesuatu Dua orang anak itu menerima gemblengan dari kakek ini dan memperoleh kemajuan pesat sekali Yang menghirangkan hati Liang Gito Jin adalah kecerdikan mereka yang luar biasa Sehingga kalau dibandingkan dengan murid Hoasan Pai yang dahulu, mereka berdua menang banyak Adapun Li Butek juga tidak menyanyiakan waktunya di gunung itu Ia menerima pelajaran lanjutan dari gurunya sehingga dalam waktu empat tahun, semua ilmu silat Hoasan Pai telah ia miliki Li Yang Gito Jin sengaja menurunkan seluruh kepandayanya kepada Butek dan Kelak Kalau ia sudah meninggal dunia, Li Butek yang berhak menjadi ketua Hoa sampai Tiga orang laki-laki dengan gerakan kaki seakan-akan terbang naik ke Hoasan Yang seorang adalah Siang Pian Giamong Maek yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka pucat Orang kedua dan ketiga adalah kakek-kakek berjubah putih Yang pertama adalah seorang kakek bongkok yang memegang tongkat hitam di tangan kanan dan tongkat putih di tangan kiri Sedangkan orang kedua adalah seorang kakek botak yang pada punggungnya tergantung sepasang pedang Yang bongkok itu adalah tokoh ketiga Im Yang Bupai, bernama Kuas yang berjuluk Tiantai Siang Tung, sepasang tongkat langit bumi Yang kedua dan bertubuh besar pendek adalah tokoh kedua dari Im Yang Bupai bernama Laipek berjuluk Siang Moloam, sepasang pedang iblis Mereka ini memiliki kepandayan yang amat tinggi dan tidak saja di perkumpulan Im Yang Bupai Mereka menduduki tempat kedua dan ketiga dari perkumpulan Im Yang Bupai juga di dunia Kang O Nama mereka amat terkenal karena mereka memiliki kepandayan yang amat tinggi Kenapa keadaannya begini sunyi tanya Tiantai Siang Tengkua Siang sambil berlari Di dalam dunia ini, yang paling miskin Anggauta dan boleh dibilang sudah hampir bangkrut adalah partai Hoa San Pai Kata Giamong Maek Ketua Bu Jin Pai Dahulu memang Hoa San Pai termasuk partai yang besar dan berpengaruh Ketika empat orang tokohnya masih hidup, yakni Liang Gito Jin, Liang Bisutai, Liang Tek Sian Seng, dan Tan Seng Long Hiong Akan tetapi sekarang di antara empat orang tokoh itu hanya tinggal Liang Gito Jin seorang Dahulu empat orang tokoh itu pun mempunyai banyak sekali anak murid Akan tetapi sekarang para murid itu banyak yang sudah tewas Dan hanya ada beberapa delimpir orang saja yang tinggal jauh dari Hoa San Pai Agaknya Liang Gito Jin tidak mau mengumpulkan murid-muridnya dan kalau tidak salah Sekarang orang tua itu hanya tanggal bersama muridnya, yaitu Hui Hang Li Butek Hektometer, sudah hampir bangkrut masih saja sombong dan suka mencampuri urusan orang lain Siang Mok Yam Lai Tek tokoh kedua dari Im Yang Bu Pai berkata kurang senang Itulah sebabnya maka mereka harus dibasni sama sekali agar kelab tidak menyusahkan partai kami saja Kata Giamong Maek Orang tua ini memang menaruh hati dendam kepada Hoa San Pai Setelah ia kena dikalahkan oleh Li Butek dalam keributan di hari tahun baru Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Ada pun dua orang tokoh 1M Yang Bu Pai itu karena mendengar dari anak murid mereka Bahwa Liok San tokoh Kuan Im Pai melarikan diri ke Hoa San dan dibantu oleh Li Butek Kini datang untuk membalas dendam pula Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Giamong Maek Maka ia lalu mengajak mereka untuk bersama pergi naik ke Hoa San Memang betul apa yang diceritakan oleh Maek tadi Li Yang Bisutai tokoh kedua dari Hoa San Pai telah tewas oleh tokoh-tokoh pembantu pemerintah Kin Li Yang Tek Sian Seng juga telah meninggal dunia karena sakit Sedangkan Tan Seng meninggal dunia karena usia tua Tinggal Yang Gito Jin seorang diri yang tiada nafsu lagi untuk berurusan dengan keramaian dunia Memang kakek ini lebih mengutamakan ilmu batin Banyak hal-hal yang menyakitkan hati membuat ia makin tidak mempunyai semangat untuk membangun kembali partai Hoa San Pai Harapan satu-satunya hanya tergantung kepada Mitri Deng A. Li Butek Maka setelah Li Butek datang membawa Wan Sin Hong Kakek ini mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk mewariskan kepandayanya kepada murid tunggal ini Juga tentu saja ia memberi bimbingan kepada dua orang murid cilik yang baru Yakni Wan Sin Hong dan Liu Kong Ji Pada saat tiga orang kakek yang mempunyai maksud tidak baik terhadap Hoa San Pai itu berlari-lari naik bukit Melompati jurang-jurang dengan gerakan laksana burung terbang Li Yang Gito Jin sedang duduk di luar pondok bersama Li Butek dan dua orang murid cilik Kini Liu Kong Ji telah berusia 14 tahun dan Wan Sin Hong sudah 12 tahun Mereka kelihatan bersikap gagah Akan tetapi, biarpun Sin Hong lebih muda Ia ternyata lebih halus sikapnya dan lebih luas pandangannya Hanya dalam kecerdikan ia tidak lebih unggul daripada Kong Ji Bahkan dalam latihan ilmu silat, ia ketinggalan oleh suhengnya ini Sebaliknya, kalau Sin Hong amat tertarik dan suka mempelajari ilmu surat dan kebatinan Adalah Kong Ji sama sekali tidak mempunyai bakat untuk kepandayan ini Empat orang itu sedang menikmati hawa udara yang amat sejuk dan segar di waktu pagi itu Dan menikmati sinar matahan yang menyehatkan tubuh Li Yang Gito Jin bermain catur bersama Sin Hong Adapun Kong Ji mendengarkan keterangan tentang ilmu silat dari Li Butek Tiba-tiba Li Butek berkata, ada tamu datang Li Yang Gito Jin mengangguk-angguk Karena kakek ini juga sudah tahu Adapun dua orang pemuda cilik itu celingukan mencari-cari Karena mereka belum mengetahui akan hal ini Baru saja Sin Hong hendak bertanya Berkelebat tiga bayangan orang dan sekejap kemudian Tiga orang kakek berdiri di pinggir lapangan di depan pondok sambil tersenyum menyindir Aha, tak kusangka bahwa nama besar Hoa San Pai akan berakhir di tangan seorang kakek Tiada guna tukang mencatur dengan seorang bocah Giamong Maek berkata mengejek Dua orang tokoh LM Yang Bupai tidak berkata apa-apa Akan tetapi mereka lalu menggerakkan lengan baju dan bagaikan dua ekor burung Garuda Tidak saja mereka melayang ke atas pondok, menginjak pecah genteng dan mengintai ke dalam Juga melihat dari tempat tinggi ke sekeliling pondok Mereka mencari Liok San yang disangkanya berada di situ Kemudian mereka melayang kembali ke bawah dan berdiri di belakang siang piang Giamong Maek Melihat gerakan dua orang kakek tadi, diam-diam Li Butek terkejut sekali demi kelan pula Liang Gito Jin Menghadapi ketua Bu Chin Pai tidak mengkhawatirkan hati Li Butek Akan tetapi gerakan yang diperlihatkan oleh dua orang tadi benar-benar hebat sekali Liang Gito Jin berdiri dan menjurah ke arah Maek Selamat datang di puncak Hoa San, Semwi Beng Yu, tiga sahabat Pintu mengenai siang piang Giamong Maek ketua Bu Chin Pai sebagai orang gagah perkasa Akan tetapi Pintu yang sudah tua dan kurang awas pandangan Mete Belum pernah berkenalan dengan Ji Wiyang Hiong, dua orang gagah yang ikut datang pula Keperluan apakah gerangan yang membawa Semwi datang di sini Mete siang piang Giamong Maek menyapu tempat itu dan akhirnya ia memandang kepada Li Butek dengan menulik Lebih baik kau bertanya kepada muridmu itu Karena dialah yang memaksa kami datang menegih hutang kepada Hoa San Pai Liang Gito Jin tak perlu bertanya karena sesungguhnya ia telah mendengar dari Li Butek Tentang pertempuran antara muridnya itu dengan siang piang Giamong Maek Dan kemudian betapa Li Butek menolong Liu San dan serangan anak murid Im Yang Bu Pai Mengertilah tokoh Hoa San Pai ini bahwa mereka memang sengaja hendak mencari keributan Dan dengan dalih menagih hutang mereka hendak merusak nama baik dan menghacurkan Hoa San Pai Sebelum gurunya sempat menjawab, Li Butek yang merasa bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya Melangkah maju dan berkata kepada ketua Bucin Pang itu, siang piang Giamong Untuk peristiwa kecil dahulu itu, aku yang bodoh membantu pihak Hekin Kaipang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh murid-muridmu Dan untuk itu aku pun sudah minta maaf kepadamu Apakah kau masih penasaran dan hendak menarik panjang perkara itu? Kalau demikian kehendakmu marilah aku bersedia memenuhi kehendakmu Dan untuk perkara ini aku Li Butek yang bertanggung jawab Jangan kau membawa-bawa nama guruku dan Hoa San Pai Maek tertawa bergelak dengan lagak mengejek sekali Ha, 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 kalau buahnya pahit, pohonnya pun buruk Kalau muridnya tidak baik, gurunya tentu tidak benar Membasmi pohon busuk harus mencabut sampai dengan akar-akarnya Maek, kau orang tua tidak putus menerima penghormatan yang muda Tutup mulutmu yang kotor, sekarang kau sudah datang Mau apakah Li Butek tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi? Tangannya bergerak, pedang dicabut dan ia berdiri dengan pedang melintang di depan dada Lihat, jiwi siampual, betapa sombongnya orang Hoa San Pai Kata siang piang Giamong Maek kepada dua orang tokoh im yang bupai Siang Mokiam Lai Tek berkata dengan muka marah Maeng Hiong, mengapa banyak cakap dengan orang muda ini? Lekas bereskan dia agar jangan memerahkan telinga Li Butek maklum bahwa ketua Bu Chin Pai ini sengaja hendak minta pertolongan dua orang im yang bupai itu Maka ia menyindir, betul, Maek Mengapakah seperti anak kecil merengek-rengek, tidak mau turun tangan sendiri? Apakah kau takut padaku di EJ? Demikian itu, Maek menjadi marah dan ia mencabut siang piangnya Semenjak kalah oleh Li Butek, ia memperdalam ilmu silatnya Dari tadi kalau ia sengaja membakar hati dua orang tokoh im yang bupai Adalah karena ia merasa gentar melihat Liang Gito Jin yang sikapnya demikian agung dan tenang Bangsat kecil, kau rasakan pembalasan ku bentaknya Dan sepasang pian di tangannya bergerak ganas menyerang Li Butek Jago dari Hoa San Pai ini tidak menjadi gentar dan menangkis dengan pedangnya Terdengar suara nyaring dan bunga api beterbangan ketika dua senjata bertemu Maek terkejut sekali Dibandingkan dengan empat tahun yang lalu, tenaga luakangnya sudah meninikat tinggi Akan tetapi mengapa kini tangkisan Li Butek membuat tangannya tergetar? Ia tentu saja tidak tahu bahwa selama empat tahun itu kalau ia memperdalam ilmu silatnya dengan tekun Musuhnya ini bahkan telah menguras semua ilmu silat dari Hoa San Pai Dan kini telah memiliki kepandayan yang amat tinggi Bahkan hampir setaraf dengan kepandayan Liang Gito Jin sendiri Akan tetapi ia cepat dapat menguasai hatinya dan sepasang pian tangannya diputar cepat sekali Melakukan serangan yang mematikan ke arah bagian tubuh yang berbahaya dari lawannya Sepasang pian itu bergerak dari jurusan yang berlawanan sehingga merupakan dua gulung sinar yang membungkus tubuhnya Angin sambaran senjata berkesyur mendatangkan hawa dingin Namun Li Butek tidak menjadi gentar Aila mengimbangi serangan lawan dengan gerakan pedangnya yang lihai Jurus-jurus yang tersulit dan paling berbahaya dari ilmu pedang Hoa San Piam Hoa Tia keluarkan untuk mendesak lawan yang lihai ini Diam-diam Butek harus akui bahwa kalau saja selama empat tahun ini ia tidak Memperdalam kepandayannya dengan berlatih secara rajin dari suhunya Agaknya ia takkan mampu menghadapi ketua Bu Chin Pai ini Karena tahu bahwa pihak lawan masih ada dua orang yang kelihatannya amat tangguh Li Butek tidak mau membuang banyak tenaga agar dapat menghadapi lain lawan dengan tenaga masih kuat Ia segera menggerakkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa serta mengerahkan seluruh tenaga luokangnya Gi Ho pasti menang teriak Sin Hang penuh semangat Kong Ji yang berdiri di dekatnya tidak berkata apa-apa Hanya diam-diam ia memandang pertempuran itu dan kadang-kadang ia melirik ke arah dua kakek yang pakaiannya hitam itu dengan pandang mata penuh kekhawatiran Baru saja Sin Hang mengeluarkan kata-kata itu Terdengar suara keras disusul oleh teriakan maek yang tubuhnya terguling roboh Ternyata bahwa pedang Butek telah berhasil membabat putus Tian di tangan kanannya dan kaki pendekar Hoasan Pai ini telah mampir di dadanya sehingga tak dapat dicegah lagi kena dikalahkan Akan tetapi, sebagai ketua dari sebuah perkumpulan yang berpengaruh dan besar Siang Pian Giamong Maek tidak mau kalah muka dan cepat ia melompat berdiri dengan meringis karena dadanya telah terluka lumayan juga Dengan siang Pian yang tinggal satu, yakni yang dipegang oleh tangan kiri ia menyerang lagi Tiba-tiba tubuhnya terhenti di tengah serangan ini karena lengan kanannya dipegang orang dari belakang pegangan yang amat kuat dan juga membuat ia tidak berdaya Cukup, saudara maek, biarkan pinco yang berkenalan dengan pedang Hoasan Pai yang ganas Kata orangnya itu memegang tangannya dan ternyata orang itu adalah tokoh ketiga dari Im Nyan Bu Pai, yakni Tian Te Siang Tung Kua Siang Maek diam-diam menarik napas lega tadi pun ia telah merasa bahwa ia bukan tandingan jago dari Hoasan Pai itu Dan kini biarpun ia mengundurkan diri, namun ia masih dapat menjaga mukanya, karena ia berhenti bertempur bukan karena takut, melainkan karena dibujuk oleh Tian Te Siang Tung Kua Siang Sementara itu, tokoh ketiga dari Im Nyan Bu Pai ini segera melepaskan pegangannya dan sekali ia menggerakkan tubuh, ia telah berhadapan dengan Libu Tek Dengan tongkat kanan yang hitam, serta tubuhnya membongkok-bongkok menjadi rendah sekali, kakek ini menudin ke arah muka Libu Tek Orang Hoasan Pai, ketahuilah bahwa aku Tian Te Siang Tung Kua Siang dan Su Heng Ku Siang Mokiam Lai Tek datang untuk menagih hutang Kau telah berani membela keparat lioksan dan pukul anak murid kami Sungguh perbuatan yang amat sombong Bukankah selamanya Im Nyan Bu Pai tak pernah pagang Gu Hoasan Pai? Agaknya kau AMT menyomhongkan kepandayanmu, maka cobalah kau terima sepasang tongkatku ini sebelum Libu Tek sempat menjawab Kakek ini sudah menggerakkan tongkat kirinya yang berwarna putih menotok jalan darah Tai Hwe Ihyat di tubuh Butek Tentu saja Libu Tek tidak mudah diserang begitu saja dan cepat mengelak Akan tetap tiba-tiba berkelebat sinar hitam dan tongkat hitam tangan kanan lawannya sudah menyerang dengan tusukan ke arah lambungnya Inilah serangan yang amat lihai dan berbahaya sekali dan taulah dia bahwa kakek ini menyerang dengan maksud membunuh Kualon Hyong, kau menghendaki pertempuran mati-matian? Baiklah, bukan aku yang mulai lebih dulu bentaknya dan sekali lagi Butek mainkan pedangnya dengan hebatnya Namun kali ini ia menghadapi lawan yang memiliki kepandayan amat lihai Begitu terbentur dengan tongkat putih ia merasa telapak tangannya dingin terkejutlah hati Libu Tek Ia tahu bahwa lawannya itu adalah seorang ahli leekih yang sudah pandai membagi tenaga luakeh antara keras dan lembek Tongkat hitam di tangan kanan itu mengandung tenaga luakang yang keras dan panas, yakni tenaga yang Sedangkan tongkat kiri yang putih itu mengandung tenaga im yang lembek Akan tetapi bahayanya sama saja karena kalau tongkat hitam itu dapat merusak kulit daging Adapun tongkat putih itu dapat memutus urat dan jalan darah Pergunakan Ingo Heng Tiam Hoat Liang Gito Jin berseru kepada muridnya Karena ia maklum bahwa dengan ilmu pedang biasa saja muridnya tak mungkin dapat membuat kemenangan Butek segera merubah ilmu pedangnya dan kini pedangnya bergerak-gerak dari lima jurusan dan tenaganya juga berubah-ubah Baru, beberapa belas jurus saja ia dapat mengakui keunggulan lawannya yang benar-benar lihai sekali Sepasang tongkat hitam dan putih itu memiliki gerakan yang amat aneh dan dua macam hawa sambaran tongkat yang berlawanan benar-benar membingungkan hati Butek Go Heng Tiam Hoat ternyata tidak dapat menahan datangnya desakan dari ilmu tongkat Tiantai Siang Tung Betapapun cepat Butek menggerakkan pedangnya Namun pada jurus ke-30 tongkat putih di tangan kiri lawannya dengan tepat telah menotok dada kanannya di bagian jalan darah besar Butek mengeluarkan seruan kesakitan dan separuh tubuhnya seperti lumpuh Pedangnya terlepas dari pegangan Sebelum ia roboh, tongkat hitam lawannya menotok lambungnya dan tubuh Butek terkulai Jangan bunuh Gihou Sin Hang berseru marah dan melompat ke depan sebelum gurunya sempat mencegahnya Dengan kepalan tangannya yang kecil ia menerjang dan menyerang Tiantai Siang Tung Kua Siang Yang tertawa-tawa dan sekali ia menendang, tubuh anak itu terpental dan bergulingan sampai 4 tombak jauhnya Namun Sin Hang biarpun sakit-sakit tubuhnya, melompat lagi dan hendak menyerang Akan tetapi Lian Gito Jin membentaknya Sin Hang mundur setelah membentak muridnya Kakek Hoa San Pai ini lalu melangkah maju dan berkata kepada Tiantai Siang Tung Setelah kau berlaku kejam kepada muridku Terpaksa pincau harus meiupakan usia tua dan minta pelajaran dari Im Yang Bu Pai Sute, biar aku menghadapinya, kata Siang Mokiam Laitek yang sudah mencabut sepasang pedangnya Seperti juga tongkat Yang dipegang oleh Kua Siang, pedang ini ternyata adalah pedang hitam dan putih dan berkilauan cahayanya Lian Gito Jin, dilihat dari sepak terjang Hoa San Pai yang semenjak dahulu hanya mengacau dan mencampuri urusan orang lain Mudah diduga bahwa kalau kau bukan seorang tolol, tentu seorang yang tidak bersih Oleh karena itu setelah Im Yang Bu Pai muncul menjagoi dunia Kang O Kami tak dapat membiarkan partai persilatan seperti Hoa San Pai hidup terus Luang Gito Jin tersenyum, lalu mencabut pedangnya Dengan tenang ia berkata, biarpun kepandayan Hoa San Pai tidak seberapa Namun dalam pengertian tentang perikebajikan kiranya tidak akan kalah oleh Im Yang Bu Pai Sejak Dauluk Punto sudah mendengar tentang LM Yang Kau, agama Im Yang Yang sesungguhnya masih merupakan cabang daripada Tukau Jadi sealiran dengan kebatinan yang kami pelajari Akan tetapi, semenjak Im Yang Kau merubah nama menjadi Im Yang Bu Pai Kiranya perkumpulan agama ini berubah menjadi perkumpulan tukang pukul dan ahli-ahli berkelahi yang suka membunuh orang Karena kalian sudah datang di puncak Hoa San Pai dan sudah mencelakai muridku Marilah kita main-main sebentar Siang Mok Yam Lai Tek tertawa mengejek Ia menggerakan pedang kanan yang hitam terdengar suara mengaung seperti harimau mengaung Pedang kiranya yang putih digerakan, terdengar suara angin mengiuk yang amat tajam menusuk telinga Dengan dua kali gerakan ini saja Tokoh Im Yang Bu Pai sudah memperlihatkan kelihayanya dan diam-diam liang Gito Jin terkejut Ia makung bahwa tenaga dari orang besar pendek ini besar sekali dan juga sepasang pedang itu merupakan pasangan pedang mustika Yang putih terbuat daripada pekim, emas putih, dan yang hitam terbuat daripada batu hitam yang lebih keras daripada besi Namun ia tidak menjadi gentar Kau lihai Siang Mok Yam akan tetapi untuk membela nama Hoa San Pai sampai mati pun Pinto takat melangkah mundur Hahaha, kau sudah bosan hidup dan ingin mampus Baiklah, mari kuantar kau menghadap Giam Kun, Raja Maut kata Siang Mok Yam Laitek yang menyerang dengan cepatnya Sepasang Pedangnya berubah menjadi dua gulung sinar hitam dan putih Yang putih bergerak dari atas dan yang hitam bergerak dari bawah atau sebaliknya Inilah ilmu pedang berdasarkan ilmu pedang loh Aik Yam Hoat Ilmu pedang mengamuk lautan dari Kun Lun Pai yang telah dioper dan dijiplak oleh Im Yang Bupai dan diubah setelah sesuaikan dengan ilmu silat Im Yang Kiam Hoat mereka Liang Gito Jin sebagai seorang tokoh yang kenamaan tentu saja mengenal ilmu pedang loh Aik Yam Hoat dari Kun Lun Pai ini Akan tetapi oleh karena ilmu pedang ini sudah disatukan dengan Im Yang Kiam Hoat serta tokoh kedua dari Im Yang Bupai ini memang memiliki kepandayan amat tinggi Kakek Hoasan Pai ini menjadi kewalahan sekali Biarpun dia mengerahkai tenaga dan kepandayan Mainkan Hoasan Kiam Hoat yang paling tersembunyi dan liai Namun tetap saja ia tidak berdaya menahan gelombang desakan sepasang pedang lawan yang amat luar biasa Dengan nekat kakek Hoasan Pai ini lalu membarengi serangan lawan Ketika pedang hitam di tangan kanan lawannya menusuk ke arah perutnya Ia cepat mengelak, miringkan tubuhnya sambil membarengi membabat ke arah leher lawan Gerakan ini adalah gerakan nekat Karena kalau lawan melanjutkan serangannya Tentunya akan mati akan tetapi di lain pihak pedangnya tentu akan mengenai sasaran pula Siang Mokiam Lai Tek tentu saja tidak sudi mengadung nyawa Cepat sekali menarik pulang pedang hitamnya dan pedangnya yang putih menangkis dengan tenaga menempel Dua pedang itu menempel menjadi satu dan tak dapat dipisahkan lagi Liang Gito Jin cepat menggerakkan tangan kiri menonjok dada lawan Akan tetapi ternyata Siang Mokiam Lai Tek lihai luar biasa Dengan membagi tenaga luekangnya, ia menerima pukulan ini dan membarengi mengayun pedang hitamnya Duk tubuh Lai Tek terpental setombak lebih akan tetapi tangan kiri kakek Hoasan Pai itu putus sebatas sikunya Darah mengalir dengan semburan mengerikan Siang menjerit ngeri melihat suhunya putus lengannya Namun kakek Hoasan Pai ini benar-benar hebat Tanpa memperlihatkan sedikitpun rasa sakit, ia mengempit pedangnya dan menggunakan tangan kanan untuk menotok pangkal lengannya Menghentikan darah yang mengalir keluar Pada saat itu, Lai Tek sudah dapat berdiri kembali dengan wajah pucat Biarpun ia telah mengerahkan luekangnya untuk menahan pukulan tadi, namun masih merasa betapa dadanya sakit dan sukar untuk bernapas Setelah napasnya normal kembali, dengan amat marah menyerbu lagi Kasihan sekali Liang Gito Jin Dengan dua tangan masih utuh saja ia sudah terdesak hebat Apalagi kini ia telah kehilangan tangan kirinya Biarpun sambil menggigip bibir mempertahankan diri dengan pedangnya Namun dalam jurus ke-10, pedang hitam menusuk dadanya dan pedang putih amblas ke dalam perutnya Tanpa mengeluarkan sedikitpun suara, kakek ini roboh tak berfernyawa lagi Kau, kau membunuh suhu dan mencelakakan gihu sambil menangis Sin Hang lalu melompat dan menyerang Lai Tek Akan tetapi sebelum anak itu dekat dengan Lai Tek Kua siang telah menendangnya lagi dan kini tendangannya jauh lebih keras daripada tadi Sehingga tubuh Sin Hang terlempar jauh sekali, bergulingan seperti sebuah bal karet Namun anak ini tabah sekali Tanpa memperdulikan rasa sakit ia bangkit lagi dan dengan air mata berlinangan Ia lari menyerbu lagi sambil mengepalkan dua tangannya yang kecil Kau bunuh kalian serunya, dan kini ia menyerang Kua siang Dengan tingkat kepandainya yang sekarang, anak yang usianya baru dua betas tahun ini dengan mudah akan dapat merobohkan seorang dewasa biasa Akan tetapi ia menghadapi Tian Te Siang Tung Kua Siang, tokoh ketiga dari Im Yang Bu Pai Tentu saja ia tidak berdaya sama kali Sebuah totokan yang dilakukan dengan sebuah jari, yakni ilmu Totok It Chi Tiam Hoat Totokan satu jari, dari Godi Pai, Sin Hang seketika menjadi kaku dan berdiri seperti patung totokan itu ditujukan pada jalan darah Yang tidak saja dapat membuat orang menjadi kaku, akan tetap juga mendatangkan rasa sakit yang menusuk jantung Tiga orang tamu yang menghancurkan Hoa San Pai itu menduga bahwa mereka akan melihat anak bandel ini menjerit-jerit kesakitan dan minta ampun, akan tetapi, aneh sekali Anak itu berdiri seperti patung dan sepasang matanya yang masih dapat bergerak, memandang dengan mendelik dengan bibirnya digigit sampai berdarah Tanda bahwa anak ini, menahan Rasa sakit yang amat hebatnya Totokan tadi dilakukan pada pusat jalan darah di pundak kanan, di bagian taihiat yang melumpuhkan kaki tangan akan tetapi dari leher ke atas masih dapat digerakkan Kau tidak minta ampun tanya laitek dengan heran dan kagum sekal Sin Hong tidak menjawab, hanya mendelikan matanya Ha, ha, ha Biar kita lihat saja sampai di mana dapat bertahan kata kuas yang Sebelum minta ampun kau takkan ku bebaskan Monyetua, jangan harap aku minta ampun kata Sin Hong Semua orang tercengang Akibat totokan ini, kalau orang menutup mulut masih kurang hebat, akan tetapi beg tu orang yang tertotok bicara, rasa sakit luar biasa sekali Akan tetapi anak ini masih berani memaki Ada pun tiante siang tungkua siang yang dimaki monyetua oleh Huan Sin Hong, menjadi marah sekali Bocah setan kau harus mampus kayaknya sambil menggerakkan tongkat hitamnya ke arah kepala Sin Hong Sute jangan lemtek mencegah sambil memegang bunda kakek bongkok itu Su Heng, mengapa kau melarang membunuhnya anak ini mempunyai keberanman luar biasa Patut dia menjadi anggauta dan calon jagoim yang bu pai sambil berkata demikian Lemtek memberi syarat dengan matanya kepada kuas yang Tiante siang tungkua siang maklum akan maksud suhengnya Memang perkumpulan mereka selalu memandang tinggi orang-orang gagah dan anak ini Kalau sampai bisa menjadi anggauta perkumpulan mereka, berarti akan bertambah kuatlah perkumpulan LM yang bu pai Ia pun dapat melihat bahwa dalam diri anak kecil ini terdapat bakat yang luar biasa sekali Kau betul, Su Heng, kemudian menotok bebas tubuh Sin Hong sambil berkata Anak baik, aku tadi hanya main-main saja, rasa sakit lenyap dari tubuh Sin Hong Akan tetapi anak ini sekarang menjadi lemas dan tidak dapat mengeluarkan suara Memang kuas yang sengaja menawannya agar anak ini mudah dibawa, tidak gaduh dan rewel di tengah jalan Selama itu, Liu Kong Ji hanya berdiri dengan muka pucatlah dapat melihat bahwa para tamu tak diundang ini benar-benar lihai sekali dan ia pun merasa gelisah Biarpun ia masih kecil sekali ketika ayah bundanya tewas dalam pertempuran melawan Im Yang Bu Pai Namun ia masih ingat dengan baik bahwa musuh-musuh besar ayah bundanya adalah orang-orang inilah Mereka tentu akan membunuhnya kalau mengetahui bahwa dia adalah putra dari ketua Kuwa Im Pai Hi, kau, siapakah namamu? Apakah kau juga murid Liang Gito Jin tanya lemtek kepada Kong Ji? Diam-diam Sin Hang memandang dan hendak melihat sikap suhengnya itu Alangkah heran kelan kagetnya ketika ia melihat Kong Ji tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan lemtek sambil menangis Lo Chiam Pual, Teocu adalah seorang anak sebatang kara yang dipaksa oleh bangsa Tli Butek dibawa naik ke gunung ini dan dijadikan pelayan Orang tua Teocu bahkan dibunuh olehnya Dendam Teocu setinggi langit, maka sekarang Samui Lo Chiam Pua datang ke sini membasmi Hoa San Pai berarti Teocu terbebas dari kesengsaraan Teocu mohon sudilah Lo Chiam Pua menerima Teocu sebagai murid Im Yang Bupai Teocu berjanji untuk belajar dengan baik dan kelak dapat menjunjung tinggi nama baik Im Yang Bupai Sin Hang hampir tak dapat mempercayai telinganya sendiri Kalau saja dapat bicara tentu akan memaki Kong Ji HMM, begitukah kata Laetek sambil memandang tajam Ia dapat melihat pula bahwa Kong Ji mempunyai tubuh yang amat baik dan bakat besar untuk menjadi ahli silat Terutama sekali sepasang netu anak itu memayangkan kecerdikan luar biasa Siapa namamu Teocu bernama Kong Ji, Si Lui Ayah telah dibunuh oleh libutek yang tergila-gila kepada LBU Teocu Akhirnya, karena ibu tidak sudi menuruti kehendaknya, ibu pun dibunuh Kembali Kong Ji menangis sedih Tiba-tiba Laetek mencabut pedangnya Sin Hang sudah merasa girang karena mengira bahwa Laetek tentu tahu akan kebohongan Kong Ji dan hendak membunuh anak durhaka itu Akan tetapi Kong Ji tidak takut sama sekali dan memandang dengan matanya yang tajam Laetek bukan hendak membunuhnya, bahkan memberikan pedang itu yang berwarna hitam kepada Kong Ji sambil berkata Kau benar-benar telah dibikin sengsara oleh libutek Nah, ambil pedang ini dan balaslah sakit hatimu Kau boleh membunuhnya Kong Ji menerima pedang itu dan berjalan menghampiri tubuh libutek yang masih menggeletak dalam keadaan tidak berdaya lagi Setelah terkena totokan-totokan tongkat kuas yang libutek tak dapat bangun kembali dan biarpun panca inderanya masih bekerja Ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya Ia pun mendengar akan semua yang dikatakan oleh Kong Ji dan kini ia melihat anak itu mendekati sambil membawa pedang hitam dari Laetek Sin Hang membuka matanya dan mukanya pucat Apakah yang akan dilakukan oleh Kong Ji lah melihat Kong Ji mendekati libutek dan mengangkat pedang hitam Kemudian pedang itu digerakkan dengan cepat dan kuat ke bawah dan lengan kanan libutek terbabat putus pada pangkalnya dekat puda Libutek tak mengeluarkan suara akan tetapi rasa sakit membuatnya jatuh pingsan Wan Sin Hang merasa begitu kaget, marah, dan sakit hati sampai-sampai ia pun roboh tak sadarkan diri Melihat peristiwa hebat yang mengerikan hatinya itu Laetek melompat dan sekali tangannya bergerak Ia telah merampas pedang dari tangan Kong Ji Kong Ji, mengapa kau tidak menebas betang lehernya dan hanya memotong lengannya bentaknya menegur Kong Ji cepat berlutut di depan siang Mokiam Laetek Mohon ampun sebanyaknya, loci ampul Ada dua hal yang memaksa Teocu tidak mau membunuh Jahanam itu Pertama karena Teocu merasa malu dan tidak sampai hati membunuh seorang yang sudah tak berdaya biarpun dia musuh besarku Kedua, karena Teocu selamanya akan masih merasa penasaran kalau Teocu membunuhnya sekarang karena ia roboh bukan karena oleh Teocu Teocu ingin belajar ilmu kepandayan yang kelak akan dapat Teocu pergunakan untuk membalas dendam dan mengalahkannya dengan kedua tangan Teocu sendiri Lai Suheng, kau benar anak ini amat mengagumkan Aku sendiri yang akan membimbingnya agar ia dapat memiliki kepandayan yang lebih semua orang Hoa San Pai Lagi pula, kalau satu-satunya keturunan Hoa San Pai dibinasakan, siapa kelak yang akan mengembirakan hati kita? Biarkan Libu Teocu hidup dan kita sama lihat saja apakah kelak dia masih berani menjual kepandayan Hahaha, akan luculah kalau Libu Teocu yang tinggal sebelah tangan itu berani mencari kita untuk membuat perhitungan terakhir Sute, urusan sudah beres Mari kita segera kembali kata Lai Teocu yang segera menjurah ke arah Siang Pian Giamong Maek Maeng Hiong, kita berpisah di sini saja Pulanglah ke Keng Sin Gun dan setiap kali perkumpulan Bu Keng Pang hendak mengadakan atau melakukan sesuatu Jangan lupa memberi laporan kepada kami di dalam hatinya Maek merasa mendongkol sekali Bu Cimpai atau Bu Cimpang adalah perkumpulannya yang besar dan ternama Sekarang eleh pihak Im yang Bu Pai dipandang sebagai perkumpulan kecil saja Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat apa-apa Melainkan membalas dengan penghormatan dan menganggukan kepala Kemudian ia pergi dari situ dengan hati puas Karena ia telah berhasil membasmi Hoa San Pai Yang takkan mungkin ia lakukan tanpa bantuan dua orang tokoh Im yang Bu Pai ini Tian Te Siang Tung Kua Siang memondong Kong Ji Sedangkan Lai Tek juga mengempi tubuh Sin Hang dan kedua orang kakek yang lihai ini cepat berlari seperti terbang turun dari Hoa San Meninggalkan Liang Gito Jin yang sudah tewas dan Li Bu Tek yang berada dalam keadaan setengah mati Li Bu Tek menderita kesakitan hebat Baiknya tubuhnya telah terlatih baik sehingga tak lama kemudian ia dapat siuman kembali sebelum darahnya habis mengalir keluar dari luka di pangkal lengannya Ia menahan napas dan mengerahkan tenaga dalam Dengan amat susah payah barulah ia berhasil mebebaskan diri Dari totokan yang liai dari sepasang tongkat Tian Te Siang Tung Kua Siang Sambil menggigit bibir, ia menggerakkan tangan kirinya dan menotok jalan darah di pundak kanan untuk niang hentikan darahnya yang terus mengalir keluar Dengan jalan ini barulah ia dapat mencegah darahnya mengalir habis Kemudian dengan susah payah ia bangun dan duduk bersila, mengatur pernapasannya untuk mengobati luka yang dideritanya di dalam tubuh Ia berusaha sekeras mungkin untuk melupakan keadaan suhunya yang mati berbaring di atas tanah tidak jauh dari tempat ia duduk Pada saat seperti itu ia harus dapat melapangkan dada dan mengosongkan pikiran Ia harus hidup bukan saja untuk membalas penghinaan dari im yang bupai, akan tetapi juga untuk mencari Sin Hang yang dibawa lari oleh musuh Tak lama kemudian sesosok bayangan yang gesit dan ringan sekali berlari-lari naik ke puncak Hoasan Bayangan ini adalah seorang wanita yang berusia kurang lebih 40 tahun akan tetapi masih nampak nyata kecantikannya Ketika melihat keadaan di tempat pertempuran tadi, wanita itu mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat ia berlari menghampin Li Butek Li Butek Tai Hiap, kau kenapakah Butek membuka matanya dan melihat wanita ini, wajahnya berubah Kiang Chun Eng, kau datang mau apakah? Apa kau juga hendak memusuhi Hoasan Pai Kiang Chun Eng mengerutkan kening melihat betapa tangan Butek tinggal sebelah Ketika ia mengikuti pandang mata pendekar itu, ia lebih terkejut lagi lihat mayat Liang Gito Jin di atas tanah Tai Hiap apakah yang terjadi? Siapa yang begitu kurang ajar melakukan semua ini? Siapa yang memhunuh Liang Gito Jin dan melukaimu? Katakan, aku bersumpah untuk mengejar dan membinasakannya seruanita itu yang bukan lain adalah Kiang Chun Eng ketua dari Hakim Kai Pang Butek menggelengkan kepalanya Takkan ada gunanya Mereka amat lihai Yang datang adalah Siang Pian Giamong Maek Ketua Bu Chin Pang Akan tetapi, yang lebih lihai adalah dua orang kawannya Yakni Tiantai Siang Tung Kua Siang dan Siang Mokiam Laetek Tokoh kedua dan ketiga dari Im Yang Bupai, Keparat Aku akan mengerahkan kawan-kawan untuk membalas dendam ini seru Kiang Chun Eng Kemudian wanita ini berlutut dan memegang pundak Butek sambil berlinang air mata Tai Hiap, alangkah buruk nasibmu Sudah bertahun-tahun aku mencarimu tanpa hasil Baru-baru ini aku mendengar dari Anggauta-Anggauta Hekin Kai Pang bahwa kau menolong mereka dari tangan orang-orang Bu Chin Pang Oleh karena itu aku segera menyusul ke sini untuk menyatakan terima kasihku Tak taunya aku terlambat, kau telah dicelakai orang Aku berkesumpah untuk membalaskan sakit hatimu ini Tai Hiap, melihat orang menangis sambil megangi pundaknya Butek terharu sekali Teringatlah ia akan semua pengalamannya di waktu mudanya Pernah ia terlibat dalam urusan asmara dengan ketua Hekin Kai Pang ini Dan biarpun wanita ini mempunyai watak yang buruk dan matuk keranjang Namun belum pernah Kiang Chun Eng melakukan perbuatan jahat Sekarang ia tidak berdaya Dan orang satu-satunya yang dapat diminta tolong hanya Hwa Ing Hyong Go Chiang Lee Akan tetapi ia tidak tahu di mana adanya pendekar besar itu Maka sekarang harapan satu-satunya tinggal pada ketua Hekin Kai Pang ini Chun Eng, sudahlah jangan menangis Apakah benar-benarkah sudi menolongku tentu saja Tidak saja aku mengingat perhubungan kita yang lalu Sampai di sini merahlah mukanya dan biarpun ia sudah setengah tua Akan tetapi masih kelihatan cantik Akan tetapi juga pihakku kini sudah menjadi musuh Bu Chin Pang dan LM Yang Bu Pai Katakan saja Kher bagaimana aku dapat menolongmu, Tai Hiap Apakah aku harus merawatmu dan mengurus jenazah burungmu bukan, Chun Eng Kau tinggalkan saja, aku sendiri akan sanggup mengurus jenazah suhu Akan tetapi, yang amat menggelisahkan hatiku adalah nasib Wan Sin Hong, anak angkatku Dia dibawa, pergi oleh orang-orang Im Yang Bu Pai Kuah kejarlah mereka, akan tetapi jangan kau turun tangan, karena kau takkan menang Mereka amat lihai Pergunakan akal agar supaya kau dapat rampas kembali anak itu Kasihan dia, Bak Tai Hiap Akan ku lakukan sekarang juga Akan tetapi kau perlu dirawat, tak usah, kau pergilah, Chun Eng Aku libu tek akan berterima kasih sekali kepadamu kalau kau dapat menolongan Sin Hong Setelah kau berhasil merampasnya dari tangan orang-orang, Im Yang Bu Pai Kau bawalah dia ke gunung Luliang San Hadapkan dia kepada Luliang Sem Lo Jin Tiga kakek dari gunung Luliang Mohon perlindungan kepada tiga lociampuo itu Hanya disanalah Sin Hong akan selamat dan terbebas dari ancaman orang-orang Im Yang Bu Pai Mendengar disebutnya Luliang San Yang Chun Eng kelihatan terkejut Kesana Tai Hiap Tidak tahukah kau bahwa sekarang ini Luliang San sedang menjadi buah bibir semua tokoh Kang O Bahwa ku kira tak lama lagi semua orang gagah akan menyerbu kesana untuk mencari dan merampas kitab peninggalan Pak Kek Sian Su Bulek mengangguk Aku sudah mendengarkan hal itu Menurut Desas Desus Mendiam Pak Hang Sian Su membuka rahasia bahwa Pak Kek Sian Su meninggalkan sebuah pedang yang disebut Pak Kek Sian Su Kiam, pedang sakti daik kutub utara Dan sebuah kitab pelajaran ilmu pedang pakai Kit Tamsut dan ilmu silat Pak Kek Sian Chiang Akan tetapi hal itu kebetulan sekali Kalau kau membantu Sian Hong kesana tidak saja ia berada di tempat yang aman karena kepandian ketiga Luliang San melojin amat tinggi Juga kalau Luliang San diserang orang Tentu Tai Hiap Gou Chiang Lai akan melindungi gunung itu dan karenanya Kalau ia melihat Sian Hong tentu ia akan membela anak itu Luli Bu Tek Tai Hiap, kau tak dikatakan bahwa anak yang bernama Wan Sian Hong itu adalah anak angkatmu Sebenarnya putra siapakah? Dia itu putra semuaiku yang telah tewas oleh musuh Sudahlah, Cun Eng, kalau memang berkemauan baik Lekas susul orang-orang Im Yang Bupai itu dan tolonglah Sian Hong Tiang Cun Eng lalu bangkit berdiri dan berkata perlahan Li Bu Tek Tai Hiap, mengingat hubungan kita dahulu Aku akan menolong anak itu dan kalau perlu akan menyediakan nyawaku untuk menolong dia memenuhi permintaanmu Selamat tinggal, Cun Eng, kau benar-benar mulia Semoga Tian melindungi, kata Li Bu Tek terharus sambil memandang tubuh wanita itu yang mulai berlari cepat turun gunung Tiang Cun Eng adalah ketua dari Hak Gin Kai Pang, sebuah perkumpulan pengemis yang amat besar dan berpengaruh Anggauta-anggauta Hak Gin Kai Pang tersebar luas di seluruh kota dan jumlah mereka sampai ribuan orang Oleh karena itu, begitu turun dari Hoasan, Cun Eng dapat mengumpulkan orang-orangnya Mudah saja baginya untuk mencari tahu kejurusan mana orang-orang Im Yang Bupai itu lari Dan cepat ia lalu mempergunakan seekor kuda yang baik untuk mengejar Di samping ini ia pun memberi perintah kepada anak buahnya untuk melakukan persiapan dan menyelidiki keadaan dua orang tokoh besar itu Ia maklum bahwa kalau sampai dua orang tokoh besar itu membawa Sin Hang ke kota Lem Si di kaki bukit Kim San yang menjadi pusat perkumpulan Im Yang Bupai Akan sukarlah baginya merampas anak itu Jalan satu-satunya adalah berusaha merampasnya di tengah perjalanan Tanpa mengingat lelah, siang malam Tiang Cun Eng membalapkan kudanya, bertukar-tukar kuda di tiap kota Di mana anak buah Hak Gin Kai Pang sudah siap untuk membantu ketua mereka Dengan care inilah ketua Hak Gin Kai Pang ini berhasil mendahului perjalanan Tian Te Siang Tung Kua Siang dan Siang Mo Kiam Lai Tek yang membawa dua orang anak dan sedang menuju ke Lem Si Kiang Cun Eng menyebar matematu di setiap kota dan gerak gerik kedua orang ini diawasi baik-baik oleh semua pengemis anggauta Hak Gin Kai Pang Dari penyelidikan ini tahulah Kian Cun Eng yang mana adanya Wan Sin Hong karena tadinya ia ragu-ragu Melihat bahwa dua orang tokoh itu membawa dua orang anak kecil Ketika mendengar pelaporan dari para penyelidiknya, terharulah hati Cun Eng Di sepanjang jalan, Sin Hong diperlakukan buruk sekali Hal ini adalah karena sikap yang keras kepala dari anak ini, sama sekali tidak sudi memperlihatkan sikap tunduk Biarpun disiksa, tidak diberi makan dan diancam, tetap saja memperlihatkan sikap bermusuhan kepada dua orang tokoh satu M yang bupai itu Apalagi terhadap Kong Ji, Sin Hong memperlihatkan sikap membenci dan menghina sekali Tak pernah ia mau bicara dengan Kong Ji, dan pandang matanya seakan-akan ia hendak menghancurkan kepala Kong Ji Sebaliknya, Kong Ji amat serdik Ia pandai mengambil hati dua orang tokoh M yang bupai itu sehingga ia makin disayang Bahkan atas bujukan Kong Ji, Sin Hong amat dibenci oleh kedua orang tua itu sehingga kalau saja Lui Tek tidak sayang melihat keberanian Sin Hong Ia tentu sudah dibunuh di tengah perjalanan Kalian boleh lakukan apa yang kalian suka kepadaku, akan tetapi dengarkanlah Aku Wan Sin Hong bersumpah bahwa aku akan membalas kejahatan Im Yang bupai Bu Cimpang dan Anjing Hinajian ini yang mengaku bernama Lui Kong Ji Suara ini adalah makian yang keluar dari mulut Tuan Sin Hong ketika untuk kesetiaan kalinya Kong Ji memukul sesuka hati atas perintah kedua orang tokoh Im Yang bupai Mereka berempat telah tiba di dalam sebuah hutan di sebelah barat daerah gunungan Kim San dan bermalam di sebuah kudil tua yang sudah kosong Seperti biasa, Sin Hong memperlihatkan sikap bermusuhan dan kali ini secara main-main Lai Tek menyuruh Kong Ji yang mencoba untuk memaksa Sin Hong her tekuk lutut dan minta ampun Akan tetapi, biarpun pukulan-pukulan Kong Ji telah membuat darah keluar dari bibirnya yang pecah-pecah Hasilnya malahan membuat Sin Hong naik darah dan ia memaki-maki serta menyumpah-nyumpah Hahaha, Sin Hong, kau benar-benar tak tahu diri Sebentar lagi akan mampus, bagaimana kau masih dapat bersumpah untuk membalas dendam Kata Kong Ji tak kenal malu Anak ini benar-benar cerdik, ia tak khawatir kalau-kalau Sin Hong akan membuka Rahasianya bahwa dia adalah keturunan ketua Kuan Im Pai Karena ia tahu akan kejantanan hati Sin Hong Pantang bagi Sin Hong untuk menghianatinya, biarpun ia telah berlaku jahat kepada Sin Hong Hal ini ia yakin betul apalagi kalau dipikir bahwa ia telah berhasil merebut hati kedawa orang tokoh Im Yang Pai Sehingga kalau sekiranya Sin Hong membuka mulut membongkar rahasianya Dua orang itu tak mau percaya kepada murid termuda dari Hoa sampai itu Kong Ji, baik masih hidup maupun sudah mati, aku selalu akan mengejarmu dan membalas dendam Kalau masih hidup, kelak kedua tanganku sendiri yang akan merenggut nyawamu Kalau aku sudah mati nyawaku akan menjadi setan penasaran yang akan mengejarmu selama kau masih hidup Pucat wajah Kong Ji mendengar ini Biarpun kata-kata ini dikeluarkan oleh seorang anak kecil Akan tetapi kehebatannya membuat bulu tengkuknya merenung saking seramnya Juga dua orang tokoh Im Yang Pai saling pandang dan merasa mengkirik Hebat sekali keteguhan hati anak ini dan mereka mau tidak mau memandang kagum kepada anak kecil yang usianya paling banyak Baru 12 tahun itu Sin Hong dengan muka benjol-benjol dan bibir berdarah Berdiri dengan kedua kaki di pentang lebar Dalam bayangan api lilinia kelihatan amat gagah dengan sepasang metel bersinar-sinar Kedua tangan di kepal Su Heng, kalau tidak dihabiskan, anak ini benar-benar merupakan bahaya besar di kemudian hari Kata kuas yang sambil menundukan muka Tidak kuat menentang pandang matu Sin Hong yang berapi-api dari sepasang metu kecil yang jarang berkedip itu Siang Mok Yam Lai taak menarik napas panjang Sayang bahan yang sebaik ini terpaksa harus dilenyapkan Tunas begini baik terpaksa harus dicabut Tak ku sungka hatinya sekeras baja, pendiriannya sekokoh bukit Memang tidak ada jalan lain kecuali melenyapkannya Karena dia ini kelak memang merupakan bahaya besar bagi Im Yang Bupai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!